Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satgas BLBI menegaskan pemerintah tidak akan berhenti mengejar piutang dana BLBI kepada para obligor dan debitor. Hal itu disampaikan Mahfud dalam keterangan pers usai serah terima aset ex-BLBI kepada pemerintah kota Bogor di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis 25 November 2021. Kami akan terus bekerja memburu aset-aset dan orang-orang yang sekarang belum operatif untuk segera duduk bersama kami. Kalau merasa hutangnya tidak segitu mari hitung bersama-sama. Kalau tidak akan tetap diburu dan kami sudah menyiapkan perangkat-perangkat langkah hukum. Sejak dibentuk Juni 2021 lalu, Satgas BLBI mengembalikan aset negara sebesar Rp492,2 miliar, termasuk hasil dari penyitaan aset milik Tommy Soeharto. Namun jumlah itu masih kecil dibandingkan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp110,4 triliun. Pemerintah serius melakukan upaya untuk menyelesaikan hak tagi atas dana BLBI dengan membentuk Satgas. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagi Negara Dana BLBI.